Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bukan musli, bukan sihir, tapi ini nyata Kami jualan segerang, sarung Ini harganya kami beli, bukan mencuri Bukan dari alam gaib, tapi nyata kami beli ke gudang, datanglah sarung Ini sarung-sarungnya, MST Mirsa ya, yang gold Dan sini Donggala Original, yang gold, harganya kurang lebih 1 juta Tapi sebelum itu, MST ya Kita lanjutkan gajan kita, melanjutkan gajan tinggal sedikit Bismillahirrahmanirrahim Melanjutkan, MST ya Bahwa Anak muda Yang berada dalam kubah, di dalam tengah lautan itu, MST ya Di dalam lautan Ketika dibawa ke Nabi Sulaiman Ditanyakan Nabi Sulaiman, berapa tahun kamu beribadah di dalam kubah ini Dia bertanya, dari masa apa kamu, dari kapan kamu itu Saya berada di dalam kubah ini, dalam lautan Dari zamannya Ibrahim Khalilullah AS Berarti dari zamannya Nabi Ibrahim Ketika dihitung oleh Nabi Sulaiman Karena Nabi Sulaiman itu masih dari Cicit atau keturunan Nabi Ibrahim Dihitung dalam sejarah, bahwa umurnya 1400 tahun Dari zamannya Ibrahim ke zamannya Nabi Sulaiman Kemudian Nabi Sulaiman berkata Wahai anak muda Apa yang kau makan, dan mana kau makan, dan minum Di dalam lautan ini Ketika berada dalam lautan ini Kemudian anak muda itu berkata Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Sulaiman Ya Tini kulla yamin tairun ahdharu Fiman korhi syai'un asfaru Mislu raksil insan Ya Nabi Allah Sulaiman Bahwa setiap hari datang kepadaku burung yang biru Burung biru Apa birung biru? Ahdhar Biru Biru Hijau Kalau bahas sama duranya, biru Ahdhar itu ya hijau Di mengkorihi syai'un asfar Di dalam Ininya Kerongkong Apa lehernya apa misalnya Mengkorihi Mulutnya Syai'un asfar sesuatu yang kuning Seperti kepalanya manusia Seperti apa Kendi itu misalnya Seperti kendi lah Karena kuning Kemudian aku makan disitu Makan dari Makanan yang dibawa oleh burung itu Aku menemukan di dalamnya Di dalam Apa? Apa namanya? Apa di? Peti tuh Bukan peti Apa namanya di? Kendi ya? Kendi Di dalamnya Ada makanan yang nikmat Nikmat sekali Ya Fidari dunia Kemudian setelah aku makan Di dalamnya Hilanglah kelaparan dariku Dan haus Dan haus Dan pengen tidur hilang Dan pengen ibadah lagi Pengen semangat untuk ibadah Ini bersaya Ini anak muda ini Setiap hari Ketika ditanya Nabi Sulaiman Apa yang kamu makan Wahai anak muda Di dalam kubah ini Ya hai Nabiullah Sulaiman Setiap hari Ketika aku lapar Datanglah burung Di dalam burung lehernya Apa? Apa ya? Makan Ada lehernya itu Ada Kendi Yang warna kuning Di dalamnya isi makanan enak-enak Ketika aku makan Rasahur sekulapa Lasa lapar ku hilang Haus ku hilang Dan aku tambah semangat Untuk ibadah Ya katanya Paku Allah Sulaiman Kemudian Nabi Sulaiman berkata Aku ibu antakifah ma'ana Autrodillah ma'udika Wahai anak muda Apakah engkau Senang untuk diam dengan kami Nabi Sulaiman Diajak kami pulang Atau kamu Dikembalikan ke tempatmu semula Karena memang oleh Asih bin Berkhiyah Itu misalnya dibawa ke atas Ya dibawa ke sampingnya Nabi Sulaiman Asalnya ada di dalam lautan Paku Allah Kemudian anak muda ini berkata Ruddhani ila ma'udii Kembalikan aku ke tempat semula aja Kedalam lautan Ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Paku Allah Kemudian Nabi Sulaiman berkata Ruddhu ya Asif Kembalikan wahai Asif Karena yang membawa itu adalah Asih bin Berkhiyah Farud duhu Dikembalikan sumbal tafata Kemudian Asif menoleh Paku Allah Unduru Kaifah setajab Allah ta'ala Dua Luwalidain Paku Dirukum Uku Kulwalidain Kemudian Nabi Sulaiman Paku Allah Maka berkata Siapa Asif Unduru Lihatlah oleh kalian semua Berarti karena disitu Banyak Jin manusia Yang bersama dengan Nabi Sulaiman Lihatlah oleh kalian Kaifah setajab Allah ta'ala Dua Luwalidain Bagaimana Allah Menijabai Menerima doanya Kedua orang tua Faahdirukum Uku Kulwalidain Maka Takutlah Wadilah Hati-hatilah Kalian untuk Menyakiti Kedua orang tua Ini beri saya Karena anak muda ini Kuat ibadah kepada Allah Selama 1400 tahun Berada dalam lautan Itu sebab Doa Kedua orang tuanya Karena orang tuanya ini Dulu ketika hidup Dilayani oleh anaknya Anak muda ini Selama 70 tahun 140 Ini bukan 1400 tahun Bukan 140 tahun 1400 tahun Kerjaannya hanya ibadah Ibadah Tidur Dan Kalau kita bayangkan Menurut saya Mungkinkah kita kuat Kalau kita melayani Orang tua kita Selama 70 tahun Sakit Misalnya Tidak bisa berjalan Bapaknya Ibunya buta Ya Allah Semoga kita semuanya Selam Semoga ibu kita Semuanya orang tua kita Yang masih hidup Semuanya selamat Kalau saya beribadi Saya berada di Surabaya Ibu saya Ibu saya ada di Mudura Bisa Bapaknya Ya Allah Tapi semoga kita semuanya Termasuk anak yang berbakti Berbakti kepada orang tua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan semoga Kedua orang tua kita Yang masih hidup Oleh Allah Dipanjangkan umurnya Diberi kesehatan Dan diberi rezeki Yang halal Barakah dan banyak Dan orang tua kita Yang sudah meninggal Semoga oleh Allah Dosa-dosanya Diampuni Dan amal baiknya Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Baik Mirsa ya Itulah tadi Ada beberapa Pertemuan Pertama Dua Tiga Dan keempat Ini Mirsa ya Pertama Lima nya sekarang ini Mirsa ya Tentang penjelasan Kisah-kisah Yang berada dalam Kisah Tulibat Dan setelahnya itu Unboxing Sarung Intinya itu kan Unboxing Sarung Mirsa ya Tapi kita Isi Mokodim Hanya ada kajian kitabnya Ini Mirsa ya Sarung Donggala Gold MST Mirsa ya Yang MST Gold Mirsa Ini harganya Kurang lebih 1 juta Mirsa Karena memang Sama dengan Lamiri Yang original Yang original Kurang lebih 1 juta Harganya Yang MST Ini Donggala MST Yang Full Sutra Yang Gold Harganya kurang lebih 1 juta Dan ini Mirsa Untuk yang Donggala Ini Mirsa ya Kualitasnya Lebih bagus Daripada Lamiri Kalau yang Gold Ini yang Gold Bukan penonon Ingat Saya bahas ini Yang Gold Donggala Ori Gold Bukan penonon Ini Mirsa ya Kainnya Mantap Ini warna hitam Kita lanjut Ada 3 warna Kalau disini Tinggal apa saja Enggak tahu Yang Gold Kita nanti Perbandingkan dengan Donggala Donggala Original Yang Gold Dengan yang Silver Seperti apa Perbedaannya Kita nanti Huluskan Video Ada kain lebih Mirsa Bukan lebih Selip Ini Oh Enggak Bisa Lepas Ini Mirsa Tinggal Satu Ini warnanya Mantap Bisa Hijau Hijau Apa Ini Mirsa Setelah ini Futu-futu Mirsa Baik Ini sarungnya Mantap Standar ukurannya Mirsa Kurang lebih 105 Dan Lebarnya 120 Lebarnya 105 Dan Panjangnya Kurang lebih 120 Itu sudah Standarnya Sarung Dan ini Yang Gold Baik Mirsa Kita cukupkan Semoga Ini bermanfaat Kepada Antum Dan Jangan Hanya Fokus Kepada Sarungnya Mirsa Tolong Diperhatikan Kisah-kisahnya Karena itu Ilmu Ilmu itu Mirsa Ya Keutamanya Orang yang Berilmu Dengan orang yang Ahli ibadah Jauh Mirsa Kata Rasulullah Sama dengan Perbedaan Bulan Dengan Dengan Matahari Eh Dengan Apa Bintang Dengan Bulan Ini bagaimana Kalau orang ibadah Bintang Kan tidak terang Tapi kalau Orang yang alim Orang yang punya ilmu Seperti bulan Bulan akan terang Itu Perbandingannya Cari ilmu juga Oleh karena itu Youtube kami ini Sebagian kami isi dengan Ngaji Dan Dengan kitabnya Mirsa Bukan hanya cerita Tapi Saya ambil dengan Dengan langsung Ambil dari kitabnya Ini kitab Irshadul Ibad Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih